Bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari ke Pondok Pesantren di Jombang, Jawa Timur. Prabowo pun berziarah ke makam pendiri NU dan dilanjutkan melakukan pertemuan tertutup dengan para Kiai Zuryah pendiri NU. Bakal calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari ke Pondok Pesantren di Jombang, Jawa Timur. Tipa di Komplek Pondok Pesantren, Tebu Ireng, di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, Prabowo Subianto langsung disambut oleh pengasuh Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Kuskikin memberikan sambutan dengan mengelungkan sorban putih ke calon Presiden Partai Gerindra tersebut. Setelah itu Prabowo langsung menuju komplek makam pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asyari. Dengan dirampingi seorang ulama, Prabowo memanjatkan doa sekaligus melakukan tabur bunga ke makam Kiai Haji Hashim Asyari dan Presiden keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Setelah kegiatan di makam dilanjutkan dengan melakukan pertemuan di dalam kasepuhan secara tertutup. Usai melakukan pertemuan hampir tiga menit, Prabowo keluar dari dalam kasepuhan. Politisi Gerindra ini mengaku tidak ada pembahasan politik. Dirinya hanya ingin bersilaturahmi dan bernostalgia dengan keluarga Tebu Ireng. Terima kasih dalam rangka, setelah beratim dan nyekar kekuatan di dalam ini ya. Terima kasih semuanya. Sementara Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz menyebut, sosok Prabowo menjadi salah satu putra terbaik pemimpin bangsa. Sementara soal cowok pres Prabowo, dirinya mengaku memang ada beberapa nama yang disebut. Namun dirinya mengaku tidak tahu siapa yang akan dipilih oleh Prabowo. Sehingga tidak salah kita memilih, sehingga nanti bangsa Indonesia dan lutar Indonesia nanti hidup pemimpin lebih baik, lebih maju, mudah-mudahan manfaat bagi sebuah rakyat Indonesia. Masih belum, beliau juga menyampaikan itu masih proses dulu karena memang ya nggak mudah itu. Ada yang nama yang nanti proses? Ini tidak disebutnya, kita tidak bicara spesifik. Usai dari Tebu Irang, rencananya Prabowo akan melanjutkan safari ke Pompest Mambaul Ma'arif, Dengenanya, dan terakhir ke Pondok, pesantren Tambak Beras untuk mengikuti pembacaan solawan. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur